Intro Saudara penyelenggaraan Musa Bakohtilawati Lekuran MTK Tingkat Nasional 30 di Samarinda, Kalimantan Timur tinggal sekitar satu bulan lagi. Event nasional ini menandai Kalimantan Timur mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah MTK Nasional kedua kalinya setelah pertama kali menggelarnya sekitar tahun 1976 atau kalau dihitung-hitung sekitar 48 tahun silam. Lalu seperti apa kesiapan Kalimantan Timur menyambut tamu-tamu yang akan hadir ke Kalimantan Timur? Kita sudah bersama Profesor Dr. Andus Akmal Malik MSI, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur. Pak Gubernur, Pak Akmal, sehat Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Pak, ini kan ada ribuan banyak sekali ya kafilah dari berbagai daerah di Indonesia yang akan menghadiri MTK Nasional 30. Bagaimana Pak persiapan Kalimantan Timur menyambut tamu-tamu yang akan hadir nanti? Ya, pertama-tama kami tentu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LPTQ Nasional atas kepercayaannya kepada Provinsi Kalimantan Timur menjadi tuan rumah MTK ke-30. Ini MTK 48 tahun setelah 1976 yang lalu ya, nanti insya Allah kita diminta untuk melayani kurang lebih 1.998 kafilah. Ya, 35 provinsi akan ikut ya, kecuali ada Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pugunungan tidak ikut ya. Artinya kami akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan-kegiatan siar keagamaan seperti ini. Dan bagi kami, bukan hanya persoalan siar, tetapi ini adalah ujian bagi Kalimantan Timur untuk mulai menyelenggarakan event-event nasional. Karena ke depan, apalagi dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara, kaya tim pasti akan mendapatkan dampak menjadi tuan rumah atau minimal menjadi pendukung kegiatan-kegiatan yang berskala nasional dan berskala internasional. Jadi, MTK ke-30 ini tidak hanya sebatas ujian ya, kemampuan kita menyelenggarakan event-event nasional, tetapi juga menjadi sebuah pengalaman bagi kita untuk percaya diri menjadi pendukung utama kegiatan-kegiatannya besar yang nanti pasti akan banyak terjadi setelah beroperasinya Ibu Kota Nusantara. Sudah berapa lama persiapannya Pak? Mengingat ini satu bulan lagi? Sudah satu tahun setengah lebih kita mempersiapkan ini, jujur Ketua LPTK kita, kebetulan Ibu Sekda, Ibu Sri Wahyuni, sudah menyiapkan dukungan-dukungan akomodasi, transportasi, kemudian juga tentunya pembiayaan ya. Dan kami juga sudah mengorganisasi seluruh pemaku kepentingan yang berkaitan dengan IKN, sorry dengan MTK, seperti nanti karena yang datang adalah perwakilan dari 35 provinsi, tentunya kami menggandeng paguyuban-paguyuban masing-masing daerah, nanti ada paguyuban Sumatera Utara, paguyuban keluarga besar Aceh, Jawa, dan sebagainya, nanti akan kita gandeng untuk membantu kita menjadi tuan rumah dan melayani pala kafila-kafilatik kita. Tadi Pak Mel sudah menyinggung ya soal persiapan akomodasi, transportasi, ada 35 provinsi yang hadir tuh lebih dari seribuan kafila. 1.988 kafila. 1.988 kafila saja. Tapi nanti kan ada ofisialnya juga, ada juga nanti pengembiranya juga, ada juga nanti masyarakat peninjau dari negeri tetangga, juga ada dari Malaysia, dari Brunei yang dekat ya, juga akan berkunjung nanti ke Kalimantin. Berarti bisa jauh lebih banyak nanti yang akan datang, bagaimana persiapan? Ya, di sisi akomodasi, kami sebetulnya punya dua kota yang siap menampung penyelenggaraan, live nasional seperti MTK ini. Balikpapan itu punya 4.920 lebih kamar ya, kota Balikpapan. Samarinda kita punya 5.200 lebih kamar ya. Sesungguhnya kalau yang datang nanti taruhlah mungkin 3.000, bagi kita aman-aman saja. Karena kemampuan kamar kita ada kurang lebih 9.000 lebih. Ya, cukup lah untuk sisi kamar. Kemudian juga transportasi. Memang kami akui dua kota ini nanti akan menjadi penyelenggara utama, walaupun penyelenggaraannya dipusatkan nanti di Samarinda. Tetapi pasti nanti para peserta akan datang melalui Balikpapan. Ya, tidak hanya langsung ke Samarinda. Dan tentunya ada yang juga tinggal di Samarinda, ada tinggal di Balikpapan. Nah, mereka membutuhkan transportasi ke Samarinda. Nah, kami sudah menyiapkan kendaraan-kendaraan. Pengalaman kami kemarin menyelenggarakan kegiatan rakor kepala daerah di IKN kemarin. Kan pemerintah provinsi juga membantu dukungan kendaraan. Insya Allah kita sudah punya pengalaman. Itu sudah sangat cukup. 9.000 kamar untuk menampung ribuan nanti kafilah yang datar beserta nanti tamu-tamu yang lain. Itu dekat tidak Pak dengan lokasi acara nantinya? Kita memusatkan kegiatan nanti di kawasan olahraga Kadri Oni. Di situ nanti venue utamanya. Kita juga punya di situ akomodasi untuk atlet. Kita punya hotel atlet di situ. Banyak juga hotel yang ada sekitar situ. Secara umum kita akan merasa semua bisa berjalan dengan baik. Itu berapa hari Pak? Dan berapa hari sebelumnya nanti para kafilah ini? Penyelenggaran akan dilaksanakan tanggal 6 sampai tanggal 16. Perkiraan kita tanggal 2 atau tanggal 1 sudah mulai berdatangan. Mereka sudah masuk ya Pak? Karena biasanya penyelenggaran MTK itu diawali dengan namanya kegiatan lomba pawita aruf. Yaitu kendaraan hias. Masing-masing daerah, 35 provinsi tadi akan membuat kendaraan hias. Dan pembuatan kendaraan hias itu kan tegak lama. Ya paling cepat seminggu lah. Sehingga tim ajunya pasti sudah datang. Karena nanti penyelenggaran akan dilaksanakan pada pawita aruf sekaligus pembukaan. Satu hari sebelum pembukaan biasanya kita ada penyelenggaran pawita aruf. Itu dilombakan. Dilombakan. Nah itu kenapa kami menduga memperkirakan nanti tanggal 2 atau tanggal 1 itu rombongan sudah mulai masuk. Dan biasanya penyelenggaran pembuatan kendaraan-kendaraan hias ini akan dilaksanakan di banyak tempat. Itu yang dua hari sebelum tanggal 6 ya Pak? Iya, iya. Nanti kita akan coba lokalisir. Pembuatan itu dilakukan di sekitar kawasan Kadri Oning. Sehingga nanti pergerakan ketika kita mulai pawita aruf nanti kendaraan-kendaraan hias itu melintasi Kota Samarinda dan sebagainya. Itu tidak terlalu membuka kemacetan. Berarti dibuatnya di Samarinda. Berarti barang-barang semua dibawa dari provinsi masing-masing. Tidak, Samarinda banyak kok. Kita banyak kebutuhan-kebutuhan kendaraan. Sudah disediakan ya Pak ya? Sudah ada semua. Dan itu pawanya berlangsung pada hari pertama tanggal 6-nya. Pertama, satu hari sebelum pembukaan biasanya. Tapi kan tergantung pada jadwal acara yang dibuat oleh RPTQ nanti. Kami menyusirkan saja. Tempat untuk penghiasan kendaraan-kendaraan hias sudah kita siapkan di beberapa venue yang ada di sekitar venue utama di Kadri Oning. Selain transportasi, akomodasi, sampai jelang nanti hari H6-16, apa lagi yang sudah disiapkan Kalimantan Timur Pak? Pastinya konsumsi. Konsumsi kita, ini kesempatan bagi Kalimantan Timur untuk mengenalkan kuliner-kuliner enak Kalimantan Timur. Kita punya nasi kuning, punya soto banjar, punya makanan-makanan khas seperti mandai dan sebagainya. Ini kita akan kenalkan. Di samping juga kita punya objek-objek wisata. Kita punya destinasi wisata adat yang ada di Pampang, ya dekat, desa Pampang. Kita punya wisata susur sungai, mahakam, ya. Yang mungkin di Kalimantan itu sangat menarik. Itu dia, tempat kuliner dan tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi para peserta NTQ. Kira-kira apa saja nanti ya Pak, kita bahas setelah jeda. Tetaplah bersama kami, saudara. Kompas TV. Saudara, kita masih berdialog bersama penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Prof. Dr. Andus Akmal Malik MSI. Kita membicarakan bahwa Kalimantan Timur ini siap menyambut ribuan kafila MTQ Nasional 30 di Samarinda. Tadi Pak Malik sudah menyebut, sempat menyinggung, sudah menyiapkan akomodasi, transportasi juga tempat-tempat kuliner, tempat wisata juga. Pak Malik, coba ceritakan. Kira-kira adakah tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi kafila-kafila peserta yang hadir selama berkunjung ke Kalimantan Timur? Pastinya. Salah satu magnet terbesar yang dimiliki oleh Kalimantan Timur saat ini adalah Ibu Kota Nusantara. Masyarakat banyak bertanya-tanya, seperti apa sih IKN itu sekarang? Kami bersyukur ya, selalu mengatakan IKN itu berkah bagi Kalimantan Timur. Karena sejak dibangunnya IKN, itu kunjungan masyarakat ke Kalimantan Timur meningkat saja. Dua daerah utama kami yang mendapatkan dampak yang luar biasa itu adalah Balikpapan dan Samarinda. Karena dua pintu masuk menuju ke IKN dari sini. Di samping juga tentunya adalah penajam pasar utara. Nah, terkait dengan penyelenggaraan MTK ke-30 ini, tentunya kami meyakini masyarakat dari Papua, dari Aceh, dari Sulawesi, dari Sumatera, dan lainnya. Pasti juga ingin melihat ke penasaran IKN. Tetapi sesungguhnya bukan cuma IKN, kita punya wisata susur sungai. Tidak perlu jauh-jauh ke Thailand untuk jika ingin menikmati makan di atas restoran. Menikmati pemandangan yang indah di sepanjang sungai Mahakam. Kalau ke Thailand kan mahal di Cawaraya. Cukup di Mahakam saja, Anda akan mendapatkan nuansa melihat Masjid Islamic Center yang megah. Melihat bangunan-bangunan tradisional yang ada di sepanjang Samarinda yang bagus. Melihat dua jembatan ikoniknya Samarinda. Jembatan Mahkota yang luar biasa, lampunya luar biasa. Kami menyuguhkan sesuatu yang mungkin tidak akan bisa dilupakan oleh para peserta dan pengimbira. Yang ikut di Musabakatul Quran ke-30 nanti di Samarinda. Tapi ini dekat Pak dengan tempat peserta menginap? Dekat, ya kan Samarinda itu tidak besar, kecil saja. Cuma paling jauh 30 menit sudah sampai dari ujung ke ujung itu. Memang trafiknya akan mungkin akan kita coba nanti adalkan rekaya salur lintas. Agar jangan terjadi kemacetan yang besar. Tetapi sekali lagi secara umum kami menyiapkan sesuatu yang mungkin akan dikenang oleh peserta nantinya. Sebagai MTK yang termegah, tidak hanya sukses di sisi syiar agamanya. Tapi juga sukses dari sisi mengenang. Kaktim sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan tertinggi. Tinggi loh sekarang. Kita pertumbuhan ekonomi kita 7,2 persen. Ya berkat IKN juga. Nantinya juga peserta silahkan diorganisir. Kita akan berkoordinasi dengan otoritas IKN nanti jika ada ingin berkunjung ke sana. Tempat wisata banyak. Tempat kuliner juga sudah disediakan. Ada lagi tidak Pak yang ingin ditawarkan, ditampilkan kepada para peserta? Kita pastinya ada nanti halal food festival. Nanti peserta dari luar negeri seperti di Malaysia, talent juga akan hadir nanti. Di samping juga nanti akan ada pameran, pameran kaligrafi dari 50 negara. Itu juga sesuatu yang unik yang akan dilihat nanti. Pokoknya kami mencoba menyajikan yang terbaik. Menjadi MTQ yang akan dikenang sepanjang masa. Semua ini disediakan ketika 10 hari itu berlangsung? Ya. Berarti disiapkan benar-benar untuk peserta dan tamu undangan yang hadir ke Samarinda ya Pak. Pak Akmal, apa yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara MTQ Nasional 30 ini di Kalimantan Timur? Secara umum semua sudah well organized. Komunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat pendukung. Komunikasi dengan daerah-daerah penyelenggara. Kita sudah menyiapkan pimpinan OPD-OPD kita, SKPD kita sebagai LO. Nanti semua kafila akan disambut oleh masing-masing SKPD kita. Bersama-sama dengan pakuyupan keluarga masing-masing. Kita juga akan mencoba mengorganisir. Nanti setelah berlomba, mereka mau kemana? Apakah mau rekreasi kemana? Kita akan bantu nanti. Tapi cukup waktunya ya Pak untuk para peserta dan tamu ya? Insya Allah. Sejatinya bagi kita ini kan semacam silaturahmi. Ya silaturahmi membangun silaturahmi dan membangun, mendukung pembangunan di Ibu Kota Nusantara juga. Apa yang menjadi harapan masyarakat Samarinda atau secara umum, secara global Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan MTQ Nasional ini? Pastinya karena ini adalah musubaka ya. Musubaka seperti pelombaan. Tentu kita ingin prestasi. Kami mencoba tidak hanya sukses nanti di sisi prestasi, tapi sukses penyelenggaraan juga. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, ya kalau nggak bisa juara 3, juara 1. Jadi kami mempersiapkan sebuah kebanggaan nanti bagi masyarakat Kalimantan Timur. Bahwa saya Kalimantan Timur itu adalah daerah yang juga bisa berprestasi di bidang musubaka. Berarti bukan hanya menyiapkan segala macam kebutuhan fasilitas sarana, tapi juga menyiapkan dari masyarakatnya sendiri untuk mencapai prestasi dalam acara nasional ini. Pak Mal, ini apa sih yang ada di meja kita? Ini adalah maskotnya MTK 30 di Balikpapan. Itu ada namanya anggar, anggar hitam ya. Kita punya sebuah tumbuhan yang khas kita, yang hampir di dalamnya tidak ada. Itu anggar hitam. Ini anggih. Ini anggih ya? Ini anggih. Oh, ini anggih. Ini anggih. Yang ada ini, ada alisnya. Menunjukkan perempuan. Ini anggih berarti ya Pak ya? Ini anggah. Bedanya apa nih Pak? Iya, yang satu laki-laki, satu perempuan. Ini menjadi maskot pelaksanaan Musabak Qatilawatil Quran ini ya Pak ya? Iya, sekaligus juga mengenalkan kekayaan flora kita. Kita punya anggrek yang juga sangat banyak sesungguhnya, tapi yang kita tampilkan adalah anggrek hitam. Karena memang ini unik. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit, apa tadi Pak anggrek hitam? Iya, anggrek hitam. Cuma ada di Samarinda? Di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Ini sudah langka dan sekarang lagi kita kembangkan melalui dinas pertanian tanampan kita. Kita kembang biarkan kembali ini, karena ini sudah mulai habis. Itu kenapa kita jadikan maskot agar kecintaan kita terhadap tumbuhan-tumbuhan endemik Kalimantan itu semakin besar. Juga sekaligus menggelorakan kembali, bahwasannya Kalimantan itu kaya dengan kekayaan flora kita. Dan ini juga disosialisasikan bukan cuma untuk Kalimantan Timur, tapi juga provinsi lain ya Pak. Bahwa Kalimantan Timur punya anggrek hitam. Anggrek hitam, yang kita jadikan maskot. Oke dengan maskot ini, Anggi dan Tangga. Semoga acaranya berjalan sukses, lancar satu bulan lagi. Bukan waktu yang lama ya Pak ya. Tiba-tiba nanti sudah acaranya sudah dimulai, 6 sampai 16 ya Pak ya. 16 September. Pak Mal terima kasih banyak, sekali lagi semoga acaranya berjalan dengan lancar, sukses. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di sini. Dan saudara demikian dialog kita dengan penjabat gubernur Kalimantan Timur, Profesor Dr. Randus Akmal Malik MSI. Dan kami akhiri dialog kali ini. Jangan lupa setelah jeda Anda tetap bisa menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Sesaat lagi.